Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat pagi apa kabarnya pagi hari ini Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oh iya teman-teman jangan lupa sholat lima waktunya ya dan jangan lupa sholat Tuhannya juga Hari ini Miss Ayu akan menjelaskan tentang cara menulis laporan pengalaman menjaga kesehatan tubuh Disimak videonya baik-baik ya teman-teman oke Menulis laporan pengalaman menjaga kesehatan tubuh Berikut adalah contoh laporan menjaga kesehatan tubuh milik Adit Miss bacakan terlebih dahulu ya teman-teman Simak ya Aku mempunyai tubuh sehat karena aku selalu berolahraga Setiap hari minggu aku berolahraga bersama ayah dan bunda Aku berlari mengelilingi taman Aku juga senang makan sayur dan buah Sebelum berangkat sekolah aku selalu minum susu Coba teman-teman perhatikan apa saja ya yang dilakukan Adit untuk menjaga kesehatan tubuh Wah benar Adit selalu berolahraga Kira-kira apa ya selain Adit selalu berolahraga Cara Adit untuk menjaga kesehatan tubuhnya Wah benar Adit selalu makan sayur dan buah Yang terakhir kira-kira apa ya cara Adit menjaga kesehatan tubuhnya Wah benar Adit selalu minum susu Sekarang teman-teman menulis laporan pengalaman menjaga kesehatan tubuh Menjaga kesehatan tubuh Aku mempunyai tubuh sehat karena Nah tugas teman-teman Menulis laporannya Cara teman-teman menjaga kesehatan tubuh Semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati